Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar Kongres Penerima Biasiswa Perguruan Tinggi Gelombang ketiga tahun 2018. Ada 2.000 mahasiswa lebih yang dinyatakan layak menerima biasiswa dan langsung dibuatkan rekening khusus untuk menghindari pungli. Kongres Mahasiswa S1, D3, dan D4 Penerima Biasiswa Gelombang ketiga ini digelar di Aula PB Sudirman Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Jember, ada 2.700 lebih mahasiswa yang mengikuti uji publik gelombang tiga. Namun dari hasil uji publik dinas sosial tersebut, baru ada 2.200 lebih yang dinyatakan layak menerima biasiswa pemerintah Kabupaten Jember. Mereka selanjutnya dibuatkan rekening khusus untuk penerimaan bantuan biasiswa agar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Para penerima biasiswa tersebut selanjutnya mendapatkan tugas membantu pemerintah untuk menjalankan program bantuan sosial, yakni verifikasi masyarakat miskin penerima rastra. Setiap gelombang penerima biasiswa memang selalu mendapatkan tugas sosial berbeda, seperti verifikasi data janda dan anak yatim piatu. Pemerintah sengaja melibatkan mahasiswa dalam program sosial karena mahasiswa mempunyai idealisme dan kepedulian. Mereka juga punya tugas karena sudah dapat bantuan biasiswa, SCP-nya semua dibayarkan. Dapat bantuan biaya hidup Rp750.000 per bulan. Mereka juga punya tanggung jawab kepedulian. Mereka harus juga membantu pemerintah, membantu masyarakat. Mereka dapat tugas mengverifikasi masyarakat miskin yang dapat rastra dan yang belum dapat rastra untuk dapat solusi dari hasil verifikasi ke Timur. Pemberian biasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan Jember lebih baik di masa mendatang.